Ya informasi berikutnya pemirsa, seorang pemuda dengan inisial R umur 16 tahun tewas di tempat setelah motor yang dikendarainya menabrak sebuah truk yang sedang parkir di lintasan jembatan ruas pangkalan bun kota Waringin Lama. Kecelakaan lalu lintas yang dialami pemuda warga Diung kecamatan kota Waringin Lama ini terjadi pada Senin malam 26 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat tepatnya di kilometer 32 jalan pangkalan bun kota Waringin Lama. Kapolres kota Waringin Barat AKBP Yusfandi Usman melalui kasat lantas AKP Ganda Novi Diningrat mengatakan bahwa sepeda motor Vario Korban melaju dari arah kota Waringin Lama menuju pangkalan bun. Tepat di kilometer 32 jalan pangkalan bun kota Waringin Lama, korban menabrak truk yang sedang parkir pada bagian belakang sebelah kanan. Menurut keterangan, truk jenis kenter tersebut sedang parkir di badan jalan tanpa memberi rambu-rambu. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar di bagian rahang sebelah kanan, luka robek di bagian perut, dan meninggal dunia di tempat kejadian. Atas kejadian ini, Polres kota Waringin Barat menghimbau agar masyarakat pengguna jalan selalu waspada, sebaplah kelantas bisa terjadi kapan dan dimana saja. Untuk itu penting bagi pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dan mematuhi aturan berlalu lintas. Mohamad Iqsam, SBTV